Salam budaya, selamat datang di lanjutan program Teater Koma Pentas di Sanggar, yang kali ini jadi bagian dari Festival 44, Perayaan 44 Tahun Usia Teater Koma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, Data Skrip Canon, dan Pek Martatila R. yang telah mendukung terwujudnya acara ini, juga kepada Anda. Pentas kali ini berjudul Korupsi, karya Endrian Tiarno, sutradara Ohan Adiputra. Semar di hadapan anak dan istrinya, meratapi kondisi di sekitar yang dipenuhi korupsi. Apakah korupsi memang abadi? Atau masih ada keharapan? Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Masa kini dan masa depan kok ya sama saja Semua arusan kerajaan dikorupsi oleh para pejabat Ah, untung Amarta Syukurlah belum ada korupsi Mereka para kesatria yang sangat-sangat melindungi rakyat Satria Utama, Kekasih Dewata Di negeri Astina dan negeri-negeri lain Kerajaan-kerajaan lain Semuanya dihancurkan oleh korupsi Oh, halo Para pejabatnya menjadi sangat serakah Hanya untuk diri sendiri saja Apakah keserakahan sudah menjadi watak dari hampir semua pejabat? Di masa depan ada sebuah negeri yang namanya Nuswanto Rajanya yang kali itu sangat bagus Memerintah secara adil Tapi dia selalu diejek oleh sebagian kecil rakyatnya Yang sangat hokal Anti Dua-tiga menterinya korupsi Anggaran untuk rakyat kecil Betul-betul dikorupsi dengan tega Menteri yang korupsi itu dipecat oleh rajanya Diganti dengan menteri baru Waduh 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 Tapi menteri baru itu juga dilecehkan oleh mereka yang sangat anti raja Menteri baru itu syukurlah tidak peduli Saya bekerja untuk rakyat miskin Waaah Dia bekerja dan bekerja Ada juga pemimpin daerah yang tidak bisa bekerja Sangat berantakan Tapi kok ya tidak diganti ya Huuu Halo Apa jadinya nasib dari daerah yang malang itu Huuu Celaka 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 Aku sedih Sangat sedih Ha 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 ha可以 Auuuuuu He hier Masa kini dan masa depan Adakah bedanya? Aku mungkin akan berumur panjang sekali Dan menyaksikan tak adanya perubahan itu Apakah para dewa melihat ini sebagai ujian? Manusia boleh memilih mana baik, mana buruk Silahkan memilih mana yang disuka Gareng, sini kau Suamiku, Amang Semar, ngomong apa sih? Oh, tentang masa kini dan nanti lalu menyanyi Kalau masih menyanyi artinya masih ada harapan Harapan di tengah-tengah yang bolong Jadi apakah harapan itu kosong? Yang penting ada harapan Pasti dia melihat dunia masih bisa diperbaiki Sekarang ini aku hidup di tengah lima pandawa Benar mereka tidak serakah dan tidak korupsi Tetapi apakah para pejabat di luar istana tidak korupsi? Aku tidak tahu Negeri-negeri lain yang pejabatnya memang korupsi Mau dibilang apa? Aku tidak mengerti bagaimana mereka terus-terusan korupsi Aku untung tidak bekerja pada mereka Bahkan rajanya pun korupsi Itu artinya Kalau mereka korupsi dan menyebabkan negerinya bangkrut Memang salah mereka sendiri Mengapa raja yang korupsi mengangkat para pejabat yang juga korupsi Untung Untung ini untung ya Aku tidak bekerja pada mereka Aku ini bukan pejabat yang bisa mengurusi Ataupun melihat apakah mereka korupsi atau tidak Aku tidak bisa melihat Aku hanya memandang dari luar Melihat kehidupan mereka Kalau ada pejabat di Amarta Yang hidupnya sangat mewah Menghambur-hamburkan uang Hanya untuk diri sendiri Nah kita akan memperhatikannya Betulkah mereka tidak korupsi Kalau ternyata betul mereka korupsi Kita lihat Apakah raja akan memecatnya dan menggantinya dengan pejabat yang jauh lebih bersih Atau akan ditiankan saja Kita akan melihatnya Kita akan memperhatikannya Aku tidak akan menyanyi lagi Menyanyi hanya bikin hati menjadi sangat kosong Aku hanya bertanya kepada dewa Bertanya tentunya kepada batara guru raja dewa kita Apakah ini ujian bagi umat manusia So Daddy Apa? Nyanyian tadi Yang bicara soal korupsi Dinyanyikan Untuk kepentingan apa Negeri ini kan aman dari korupsi Oh Petro Tadi Romo itu hanya sekedar menyanyi Untuk menghibur hati yang sangat sedih Nah karena Romo tidak mampu berbuat apa-apa Romo hanya bisa memandang Tadi itu boleh dibilang Kalau tidak salah itu kira-kira Romo itu Ngudoroso 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 Untuk mengeluarkan isi hati yang sangat sedih Nah Romo kali ini agak buntat Ini soal ngudoroso ini apa Kamu tidak pernah merasa seperti itu Begitu sedih atau begitu gembira Kemudian ngudoroso Oh iya Pernah tak? Dulu Dulu sekali Waktu jatuh cinta kepada Nimas Ambarawati Aku merasa ngudoroso Ide klasik banget itu Oh iya Bicara cinta Zaman dahulu kalah Dulu Jauh di mata Susah di hati Nah mau bilang sama dia Bagaimana Mana berani aku Ya begitu saja Jatuh cinta Tapi diem saja Ini aku tidak bicara tentang Pejabat yang korupsi Ini aku hanya Jatuh cinta Di dalam hati Jatuh cintanya ya Kepada dia itu Si siapa tadi Nimas Ambarawati Nimas Ambarawati Akhirnya tiba Waktunya Aku Menghadap Sang Raja Dianya itu Yang adalah ayahnya Ayahnya itu siapa ya? Ayahnya Walau Belum bisa move on Saya tanya ayahnya siapa Gak ada perusahaannya mau move on Gak ada Jujur ya Jujur saja Gak tahu aku Yang penting Yang penting menghadap Raja Raja nya Kemudian Melamat Melamat Diterima Ternyata Dia juga jatuh cinta Kepadaku Cili Tapi tidak berani bilang Anglong Anglong Angba Cuma diam Akhirnya Kami dimikahkan Oh Betul Betul Jatuh cinta itu kan Cuma perasaan di hati Petruk Tidak ada hubungannya Dengan kata-kata Romoyang tadi Itu cuma pribadi saja Kanggareng Tadi dia ditanya Apa aku pernah merasa Seperti itu Ya aku jawab Itu yang pernah aku rasakan dulu Waktu aku Melingin love Perasaan hati Berbeda dengan kondisi politik Saat ini Disini Dan nanti Hei Petruk Mudah rasa Romoyang itu Pernyataan politik Cintamu yang tadi itu mah Sama sekali Nggak ada hubungannya Dengan Pernyataan politik Romo tadi Ya tidak peduli Romo tanya Aku jawab Ya kan Pernyataan politik Romo Mungkin berbeda Dengan yang aku rasakan dulu Gitu loh Dan Kareng Mari Ini loh Bikin kaget Kita bicara Tentang korupsi Di negeri masa depan itu Nuswantoro Ini penting untuk dibahas Kalau perlu kita menulis buku Ya untuk mereka itu nanti Biar tahu bagaimana Cara menghadapinya Ini untuk Masa depan Tidak perlu Pak Yom Tidak perlu Tidak perlu Meskipun Kami nanti Kamu nanti Juga akan melihat Keluarga kita Nanti semuanya Akan melihat Korupsi di negeri itu Dan semuanya Nanti akan melihat Kebenarannya Meskipun Negeri itu Sudah coba Diberantas Dari korupsi Tetapi nyatanya Yang jelas Korupsi itu akan Tetap ada Waduh Permanen Wah Masa tidak perlu Kita bicarakan Coba diberantas Tapi tetap ada Ini gimana caranya Sesuatu yang Selalu ada di Nuswantoro Iya Bisa dibuang Kalau tidak salah Korupsi di Nuswantoro Akan tetap ada Tetap ada Karena memang Harus ada Terutama Untuk pejabat Yang berkuasa Jika tidak ada Korupsi Maka Mereka tidak bisa hidup Bermewah-mewah Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Yang paling utama Yang paling utama adalah Para ulama Mereka harus mampu Mengarahkan Agar masyarakat Beragama Dengan cara yang baik Ayo Harus dengan cara yang baik Jangan malah Jangan malah Mabuk agama Agama Kok malah dipakai Politik Tidak bagus itu Agama yang baik Antara lain Mengajarkan Agar masyarakat Mampu bersikap adil Sesuai dengan hukum Paling tidak seperti itu Paling tidak Agama yang baik Tentu saja mengajarkan Sesuatu yang baik Ada Aturannya Ada hukumnya Baik kepada Orang lain Dan tentu saja Percaya kepada Raja Dewa Dan para Dewa Raja Juga harus patuh Kepada agamanya Baik Bermartabat Di mata rakyat Sesuai dengan Aturan hukum Dan tentu saja Tidak korupsi Seluruh orang kaya Wajib berderma Bagi orang yang tidak mampu Wajib berderma Jadi ada derma Juga pajak Pajak hanya Untuk orang-orang Yang mampu saja Seluruh negeri Wajib mendoakan Semua orang Semua Agar kita bisa Sama-sama Berbahagia Nah itu 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 apa Makanya Hal ini Sangat penting Untuk dibahas Yang tadi Romo bilang tadi Ulama Raja Orang kaya Orang miskin Betul kan Oh tidak Kalau dibahas Semua nanti Tiga jam Lepas Ya Ya gapapa dong Biar serif Anak kawannya Banyak Betul Betul Stuj Nyari sponsornya Susah Jadi Itu tidak perlu Sama sekali Tidak perlu Ada ujian dari langit Ada ujian dari muka bumi Semua itu ternyata Hanya untuk manusia Agar mereka bisa memilih Pilihlah mana yang disuka Segala yang ada di muka bumi Hanya ada dua Baik atau buruk Itulah yang kalian miliki Pilihlah mana yang disuka Segala yang ada di muka bumi Hanya ada dua Baik atau buruk Itulah yang kalian miliki Pilihlah Terima kasih telah menonton Semar selalu begitu Kalau ada yang menyedihkan hatinya Selalu dia keluarkan Untuk dirinya sendiri Kadang sambil menangis Berhari-hari Aku selalu tahu Apa yang dia keluhkan Mata selalu mengeluarkan air mata Sedih atau gembira Pasti akan ada air mata Meleleh Meleleh Among Bodas among Dia melihat sekarang ini Kehancuran ada di depan mata Tapi malah syarikat kok tidak melihat kehancuran itu ya Apa mereka tidak tahu Kehancuran di depan mata Dipakai saja akal dan logikanya Pastilah kehancuran itu akan nampak Bodat Anak-anak dan semar sedang pergi ke Amarta Sudah sekian hari belum pulang Apa Amarta sedang dihajar bencana Ah itu mereka datang Istriku sukiraget Aku pulang Oh lo Amang Oh lo Aku senang Amang pulang Mami I'm home Sorry No ole ole No Mami Ma Pulang si godang Aku pulang nih Hehehe Salam ya Ma Ma Mama Iya betul Ma Mau beli oleh-oleh Tapi kok mahal semua ya Sudahlah Aku senang semua sudah pulang Tapi ada apa Amang Kenapa kok lama Oh tidak apa-apa nih Ma Tidak apa-apa Kami diminta pulang Supaya bisa pamit pada nih Mas Karena minggu depan kami harus Mengikuti Den Bagus Arjuna bertapa Beliau wajib ditemani Menurut Prabu Yudhistira Den Bagus Arjuna akan pergi ke sebuah tempat Entah dimana tempat itu Nanti beliau akan memilih Mungkin gunung yang sangat tinggi Dan itu waktunya bisa sangat lama Makanya kami diminta pulang lebih dulu Begitu Wah gunung yang sangat tinggi Sangat tinggi Ada apa Amang Kenapa Pastilah Amang sudah tahu apa yang terjadi di Amarta Apa Amarta sedang dihajar bencana Aku tahu Kelak Amarta akan ditimpa Pak Geblok Dan itu waktunya bisa sangat lama Jadi kita semua harus bersiap-siap Rakyat juga nanti akan diberitahu Pak Geblok itu adalah Yang kosong dan tak ada Tapi bisa bikin manusia wafat Tapi yang kosong itu Ada bendanya Dan benda itu Sangat kekecil Oh Aku tidak boleh Omong sembarangan Meskipun aku sudah tahu Sebab itu Sudah menjadi Urusan para dewa Nanti Kami akan mencari gunung yang sangat tinggi Supaya dekat dengan langit Sehingga anugerah bisa segera diberikan oleh para dewa Itu saja nih mas Hanya itu yang aku tahu Aku tidak boleh omong Tidak apa Amang Tidak apa Iya Pendelasan Amang tadi Tidak akan ku cari tahu Terima kasih Kang Gareng Pak Geblok itu Kamu tahu Apa jenisnya Macam bagaimana Ini beda loh Dengan korupsi yang pernah kita bahas itu Petruk Loh Loh Yang kemarin-kemarin itu sudah aku lupakan Yang penting Tadi kita tahu Romo itu sebetulnya tahu Tapi tidak mau omong Apakah Pak Geblok itu Eh Kang Memangnya Kang Gareng tahu Iya Sekarang coba kita lihat Apa yang bisa membuat manusia mati Misalnya Kalau Tiba-tiba Dipanggil sama Bataraya Madipati Yang menguasai kematian Bataraya Madipati Hei Kamu Ayo ikut aku Kamu juga ikut aku Kalian Ikut aku Aku Lalu disetujui Kang Apalagi kalau bukan kematian Nah, dan yang mati itu sudah pasti masuk suarga atau neraka. Ya, kan pasti ada sebabnya. Misal, jantung macet, tidak ada darah, napas berhenti, ada darah di kepala, sesak napas. Itu yang jadi semak. Iya, pokoknya apa penyebab kematian dari Pak Gebluk itu? Di masa depan, aku ketika dikahyangan pernah dibilangin sama Mata Raya Maripati. Di masa depan akan ada banyak penyakit. Misalnya, dia bilang, penyakit jantung, polio, diabetes, stroke, akibat darah putih, dan lain-lain. Penyakit-penyakit itu akan datang. Hidup kita nanti menyebabkan penyakit-penyakit pada datang. Mendadak! Apakah penyakit-penyakit itu yang menyebabkan Pak Gebluk? Bukan! Tapi penyakit yang misterius datang mendadak. Begitu saja, tiba-tiba, bisa membuat manusia sesak nafas. Tidak bisa bernafas. Paru-paru rusak. Datang tak terduga. Mati! Itu! Mau dijawab, itu jenis penyakit apa? Sungguh tidak tahu. Coba tanya Romo. Pasti dia akan menjawab seperti yang kubilang. Iya. Moh! Romo! Apa? Moh! Memang? Apa? Memang penyakit yang misterius itu akan seperti itu, Moh? Pak Gong, gareng. Romo tidak akan kasih tahu apa itu rahasia langit. Sebab rahasia langit itu hanya para diwa yang tahu. Dan Romo sudah janji tidak akan omong. Romo harus menyetop diri sendiri. Waduh. 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 Waduh, 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 waduh. Oh rasanya kok hidup kita makin hari makin seram. Memang makin seram nanti. Tapi Deddy hidup kita tetap akan panjang ya. Tidak usahlah berhati gunda. Tetaplah bergembira meskipun dunia sedang sengsara. Kita justru ini kewajiban kita harus bisa menghibur seluruh dunia. Agar mereka bisa dan selalu berterima kasih kepada para dewa. Selalu berterima kasih. Nah sebelum nanti kita mengiringi Den Bagus Arjuna bertapa. Marilah kita nyanyikan lagu kita. Pantun itu. Siap 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 siap. Suara harus bagus ya. Aiyah Mak. Dengar suaranya. Kita adalah panah kawan. Pengusir ragu dan bimbang. Kita ini cahaya murni. Penerang hati nurani. Kita adalah pelita. Penuntun dalam kulita. ancaman putinya. oh. Suap, 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 suap. Jahy! Siap pasang geli. Pengpas semangat. Saat satria dikacar otosasa Panakawan abikin asinan setia Siapakah lesang penyelamat Saat bahaya lenipa Panakawan suap 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 Kita jaga para satria Dari murtad nista Kita hindarkan mereka Dari sifat hangkara murka Kita pengtipur jenaka Penghilang doka nestapa Kita dokter nandik daya Penyambut jiwa raka Kita rela bangun berjaga Demi para satria Ko suap 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 Ye Dan mereka Kan celaka Jika meninggalaka Ambulan Ambulan ke drift Apalagi di tenggalkan Terimu 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 Hei Hei Sudah 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 mulai garing Ini yang terakhir, kita bersama-sama berlima ya. Oh siapa? Oke, tujuh. Satu, dua, tiga. Para panah kala... Sanggup li kompas semangat Saat santian diadar Motosasa Panah kawan Amkinah sinan setia Siapakah li sang penyelamat Saat bahaya Menihah Panah kawan Suap, suap, suap Yeay! Dari Puntanista Kita hindarkan mereka Dari si Batak Karamurka Katong ternandik daya Menyembuh jiwa raka Kita pilih lapang mencerjakan Para satia Yuh, 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 yuh Semoga Masa kini Dan masa depan Adakah bedanya? Aku mungkin Akan berumur panjang sekali Dan menyaksikan Tak adanya perubahan itu Apakah para dewa melihat ini Sebagai ujian Manusia boleh memilih Mana baik Mana buruk Silahkan memilih Mana yang disuka Pilihlah Mana yang disuka Segala yang ada Di muka bumi Hanya ada dua Baik atau buruk Itulah yang kalian miliki Pilihlah Pilihlah Mana yang disuka Pilihlah Segala yang ada Di muka bumi Hanya ada dua Baik atau buruk Itulah yang kalian miliki Pilihlah 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 Terima kasih.